Terima kasih telah menonton Cara menghilangkan kerutan di wajah Impian wajah yang mulus tanpa kerutan dan garis halus tentunya menjadi impian setiap wanita Sayangnya, seiring bertambahnya umur, yang namanya kerutan pasti muncul Yang paling sering terjadi adalah kerutan yang ada di sekitar mulut atau biasa dikenal sebagai garis senyum Tidak hanya penampilan, kerutan ini membuat makeup jadi kurang sempurna Lalu, bagaimana cara menghilangkan kerutan di wajah dengan mudah? Simak dan terapkan info ini ya 1. Perhatikan posisi tidur Siapa sangka kalau posisi tidur juga berpengaruh dengan kerutan di wajah? Meski terlihat sepele memperhatikan posisi tidur bisa menjadi cara menghilangkan kerutan di wajah Kalau Anda terbiasa dengan posisi tidur menyamping atau tengkurap, sebaiknya mulai saat ini atur lagi posisi tidur Anda Tidur dengan posisi tersebut menyebabkan berat tubuh tertumpu pada satu posisi, termasuk wajah Kerutan yang muncul karena posisi tidur yang salah dapat segera menghilang pada kulit yang lebih muda, tapi akhirnya akan menjadi permanen karena terjadi setiap malam ketika tidur dan elastisitas kulit menurun seiring dengan bertambahnya usia Kunci untuk mencegah kerutan muncul saat Anda tidur adalah posisi tidur terlentang karena posisi tersebut dapat meminimal teknak kontak wajah dengan bantul atau tempat tidur Posisi tidur terlentang juga mempunyai manfaat kesehatan yang lain seperti baik bagi postur tubuh dan tulang belakang 2. Menggunakan krim malam Menggunakan krim malam menjadi salah satu produk skin cara yang wajib Anda gunakan, apalagi kalau Anda mulai memasuki usia 20-an Untuk ada yang memiliki masalah khusus seperti kerutan atau garis senyum, ada baiknya memilih krim yang mengandung etinol yang mampu secara efektif memperbaiki elastisitas kulit dan menyamarkan kerutan Jangan lupa juga untuk mengaplikasikan kirim dan siram mata berfungsi untuk melembabkan area di sekitar mata Dengan kondisi kulit yang lembab, maka cara menghilangkan keriput di wajah pun bisa teratasi dengan mudah Krim bisa Anda oleskan setiap malam sebelum tidur Sedang siram bisa digunakan secara rutin minimal seminggu sekali saja Siram sangatlah bermanfaat untuk mengencangkan kulit, sehingga sangat baik sebagai cara menghilangkan kerutan di wajah 3. Air putih 8 gelas per hari, wajib Bosan membaca tips yang satu ini Anda tentu akan menyesal Percaya atau tidak, air putih memang punya segudang manfaat yang baik untuk kesehatan dan juga kecantikan Dengan mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, tak hanya tubuh Anda yang terbebas dari racun, pun wajah akan terlihat lebih segar dan sehat karena air mampu membantu meningkatkan elastisitas kulit wajah Dengan air putih, cara menghilangkan kerutan di wajah jadi lebih mudah 4. Rutin konsumsi ikan laut Ikan laut memberikan asupan protein dan omega-3 yang terbaik Para ilmuwan sendiri sangat menyarankan untuk konsumsi ikan laut ini untuk menjaga kulit tetap lembut, serta bisa sebagai cara menghilangkan kerutan di wajah 5. Aplikasikan krim berbahan AHA Alphidroxyacid atau AHA adalah bahan yang dapat membantu menyingkirkan sel kulit mati, mengurangi penampilan puari besar, membuat kulit kenyal, dan tentunya sangat bisa untuk cara menghilangkan kerutan di wajah cantik Anda 6. Jangan terlalu rajin cuci muka Memang terasa segar setelah mencuci wajah Tapi jika terlalu sering, Anda akan kehilangan kandungan minyak di wajah Nah, ini nantinya akan memicu munculnya garis kerus kulit kurangnya kelembapan 7. Rutin minum susu kedelai Kalau tidak suka dengan susu sapi, gantikan saja dengan susu kedelai Susu jenis ini justri bagus untuk kulit Selain menjadi tabir surya alami, mengonsumsi susu kedelai akan membuat tekstur kulit menjadi semakin indah Konsumsi susu kedelai secara rutin, bisa menjadi alternatif secara menghilangkan kerutan di wajah Menghilangkan kerutan wajah dengan face yoga Cara menghilangkan kerutan di wajah Ternyata ada juga cara menghilangkan kerutan di wajah yang memikat banyak orang, seperti face yoga yang satu ini Menurut Daniel E. Collins yang menyebarkan awareness akan face yoga ini, wajah pun bisa merasa dan terlihat lebih sehat dengan yoga Ada beberapa gerakan yang bisa dilakukan pada kulit wajah untuk meningkatkan kolagen sehingga kulit bisa lebih plump dan kencang Face yoga ini tentu bisa menjadi cara menghilangkan kerutan di wajah cantik Anda Tertarik mencobanya sebagai cara menghilangkan kerutan di wajah Anda Necklift Sesuai dengan namanya, gerakan face yoga ini berguna untuk mengencangkan kulit pada area loher dan garis rahang serta menghilangkan double chin Cara melakukannya dengan mengerutkan bibir ke satu sisi wajah hingga Anda merasakan adanya tarikan pada pipi Setelah itu, putar kepala searah dengan kerutan bibir dan angkat kepala hingga sudut 45 derajat atau hingga Anda merasakan adanya tarikan pada leher Tahan posisi tersebut selama 3 detik, dan ulangi Lakukan hal yang sama dengan sisi lainnya Smile Smarter Gerakan face yoga ini berguna untuk mengurangi ceik lens dan mengencangkan kulit yang kendur The Smile Smarter dapat menjadi alternatif bagi Anda yang ingin melakukan low face lift dan fillers Untuk melakukannya, dimulai dengan melipat bibir Anda ke bagian dalam mulut hingga gigi Anda tertutupi Setelah itu, masih dengan gigi yang tertutupi, senyum yang lebar dan ikuti dengan relaksasi Ulangi gerakan ini sebanyak 6 kali Terakhir, tahan senyum Anda Letakkan jari telunjuk pada dagu lalu gerakan rahang Anda ke atas dan bawah sambil mendongakan kepala Selingi dengan relaksasi dan ulangi sebanyak 2 kali Cek Firmer The Cek Firmer berguna untuk mengencangkan pipi Anda Cara melakukannya pun sangat mudah Gembungkan kedua pipi Anda lalu pindahkan udara dalam pipi dari satu sisi ke sisi yang lainnya sebanyak 5 kali Saat melakukan gerakan ini, Anda akan merasakan tarikan pada area pipi dan bibir Hembuskan udara dalam pipi dengan bibir yang membentuk O kecil Lakukan gerakan ini sebanyak 3 hingga 4 kali untuk menjaga kekencangan pipi Anda Semi-Blind Untuk Anda yang ingin menghilangkan kerutan pada sisi luar mata atau biasa disebut dengan CrossFit Gerakan ini dapat dicoba Cara melakukannya dengan letakkan jari telunjuk dan jari tengah Anda pada pelipis lalu tarik ke arah luar wajah Setelah itu, sipitkan mata Anda hingga setengah tertutup Anda akan merasakan tarikan pada area kelopak mata dan alis Lakukan gerakan ini sebanyak 20 kali Karena kulit pada area mata lebih tipis dan sensitif, sangat disarankan dan pastikan untuk tidak menarik ujung mata terlalu kencang Ya, surprise me Nah, kalau gerakan yoga yang satu ini cocok untuk Anda yang ingin menghilangkan garis-garis halus pada area dahi Gerakan yang dilakukan pun sangat mudah sekali Cukup dengan memelalakan mata selebar yang Anda bisa Tahan gerakan tersebut selama kurang lebih 10 detik atau hingga mata Anda mulai berair Dengan melakukan gerakan ini, Anda melatih otot sekitar mata dan dahi The Surprise Me dapat mengurangi efek negatif dari dahi yang mengernyit Menghilangkan kerutan dengan bahan-bahan alami, seperti Cara menghilangkan kerutan di wajah Menggunakan lap basah Menepuk-nepuk bagian kerutan dengan menggunakan lap basah ternyata juga cukup efektif untuk cara menghilangkan kerutan di wajah Caranya basahi kain lembut dengan air hangat, kemudian tepuk-tepuk di bagian bawah mata ataupun dahi Usahakan bagian keriput semuanya sudah ditepuk-tepuk secara merata Cara ini sangat efektif dilakukan sebelum kamu tidur dan setelah bangun pada pagi harinya, sebelum beraktifitas Susus dan madu Susu dan madu merupakan sumber nutrisi yang cukup lengkap Madu mengandung senyawa humektan yang dapat menyerap dan mempertahankan kelembaban kulit Sehingga bisa sebagai cara menghilangkan kerutan di wajah Sedangkan susu mengandung asam laktat yang cukup tinggi Kandungan asam laktat akan membantu membersihkan kocoran-kocoran yang terdapat jauh di dalam pori kulit Akibatnya, kolagen pun bisa disekresikan secara optimal Cara menghilangkan kerutan dengan susu dan madu Campurkan sekiranya 1 sendok makan, 15 ml, madu dengan 1-2 sendok makan, 7,5 ml, susu organik atau susu tawar Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Pijatkan campuran tadi ke bagian wajah yang mengalami keriput Diamkan sampai meresap sekiranya 30 menitan setelah itu Bilas dengan menggunakan air hangat sampai bersih Eksfoliasi Jus Liviamine dan Gula Jus Liviamine mengandung asam sitrat yang cukup tinggi Di mana kandungan ini bersifat abrasif dan bermanfaat untuk mengangkat sel-sel kulit mati Penyebab keriput di wajah Selain itu, kandungan vitamin C pada lemon juga dapat bertindak meningkatkan produksi kolagen pada kulit wajah Sedangkan gula sendiri mengandung likolat yang dapat memperbaiki kerusakan sel kulit Campuran kedua bahan alami ini bisa menjadi bahan eksfoliasi atau scrubbing untuk cara menghilangkan kerutan di wajah Cara menghilangkan keriput dengan vimen dan gula Pertama campurkan 1 sendok teh, 5 ml, gula organik mentah dengan 2 sendok makan, 30 ml Air perasan vimen segar setelah tercampur rata Oles dan pijatkan campuran tersebut secara merata pada bagian keriput Usahakan jangan sampai terkena mata Karena dapat menyebabkan rasa perih Diamkan selama 10 menitan apabila sudah meresap bilas dengan air dingin Terapkan masker putih telur Putih telur merupakan sumber protein yang cukup tinggi Kandungan protein tersebut sangatlah berkhasiat untuk memperbaiki sel-sel kulit yang mengalami kerusakan Sehingga sangat baik untuk mempercepat regenerasi sel kulit baru Selain itu, putih telur juga bersifat astrigen Sifatnya inilah yang bisa membuat kulit nampak kencang dan tentu bisa digunakan sebagai cara menghilangkan kerutan di wajah Bahkan dalam penggunaan 1 SD 2 kali saja kamu sudah bisa menikmati hasilnya Cara menghilangkan kerutan dengan putih telur Kocok putih telur dari 2 butir telur dengan menggunakan mixer listrik sampai mengeluarkan busa Memunca apabila sudah mengeluarkan busa, oles dan pijatkan putih telur tadi ke seluruh bagian kulit wajah yang mengalami keriput Diamkan selama 20 menit agar masker bekerja optimal Jika sudah terasa kaku di wajah bilas dengan menggunakan air dingin Gunakan air livinen balm Limen balm adalah ramuan dari keluarga tanaman mint Tanaman yang satu ini mengandung senyawa yang bersifat astrigen Senyawa tersebut bisa digunakan sebagai cara menghilangkan kerutan di wajah dengan cepat, namun sifatnya hanya sementara Cara menghilangkan kerutan dengan limen balm Tambahkan limen balm secukupnya ke dalam 2 gelas air yang mendidih Gunakan air tersebut untuk membasuh wajah setiap hari sebelum beraktifitas Cuci wajah dengan minyak zaitun Mencuci wajah dengan menggunakan minyak yang mengandung asam linoleat dapat membantu kulit agar tetap selalu terhidrasi Sehingga mampu mengurangi efek dari kerutan Anda bisa menggunakan minyak zaitun dan minyak wortel yang notabene mengandung asam linoleat cukup Mencuci wajah dengan minyak zaitun ini akan membantu Anda sebagai cara menghilangkan kerutan di wajah Anda Cara menghilangkan kerutan dengan minyak zaitun Campurkanlah 2 sendok teh, 10 ml, minyak olive oil atau minyak zaitun dengan 2 tetes minyak wortel Apabila tidak ada minyak wortel, kamu bisa menggunakan perasan air wortel Selanjutnya gunakan minyak tadi untuk memijat wajah selama kurang lebih 30 detik Kemudian diamkan selama 30 menit agar meresap bilas dengan menggunakan air hangat hingga bersih total selamat mencoba